Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel ujian pwd pump semoga saja sahabat teman-teman semua dalam badan baik sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip cara grafting pohon pemanggah dari awal penanaman dari biji hingga penyambungan sahabat teman-teman semua sebelum lanjut pada baiknya subscribe dulu agar channel ini lebih maju kedepannya aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru tidak bermanfaat silahkan like share and comment grafting sambung pucuk atau okulasi bisa dilakukan di setiap tanaman yang memiliki kambium salah satunya pohon mangga ini yang dari awal tanam masih muda dan akan saya sambung menggunakan entres yang lebih tua yang sudah berbuah tujuannya agar cepat berbuah baik sahabat akan saya tanam dulu dari kemudian akan saya sambung menggunakan entres yang lebih tua siapkan biji mangga yang sudah dibersihkan dan juga media tanam kemudian biji mangga dibuka sedikit agar proses pertumbuhan bisa lebih cepat simpan di atas media dan juga ditutup kembali menggunakan media dan juga disiram secukupnya inilah setelah 10 hari dari awal penanaman dan yang ini sudah umur tiga minggu lautnya pun sudah mulai hijau dan selanjutnya yang akan saya sambung yang sudah umur tiga minggu pilihlah entres yang bagus sehat yang diambil dari pohon mangga yang sudah berbuah pangkas semua daun dan dirapihkan selamat menikmati 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 bukan plastik. Kemudian, ditanam kembali agar pertumbuhan bisa lebih cepat. Kemudian, disungkup menggunakan plastik agar tidak terkena air hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen! Terima kasih telah menonton!